Ini gila sih, dengan harga sepatu basket budget, lo dapet sepatu basket signature plus paket komplit. Yo, what's good abas diseluruh Indonesia, balik lagi sama gue Veli Brainwars di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket 361 degree DVD 2. Kita mulai dari traction, untuk di lapangan indoor yang bersih, benar-benar menggigit dengan sangat baik, almost perfect, benar-benar mendekati perfect. Meskipun masih berasa kayak kadang ada slipnya dikit banget gitu ya, tapi ya udah termasuk sadis banget lah ini tractionnya, kalau buat dimainin di lapangan indoor yang bersih. Manuver-manuver gue tuh jadi berasa lebih tajam, lebih cepat gitu ya, gue jadi percaya diri gitu melakukan berbagai manuver. Kemudian kalau dibawa ke lapangan basket outdoor, bahkan yang berdebu sekalipun, kinerja tractionnya tidak turun jauh. Selisihnya ya dikit-dikit aja lah dari lapangan basket indoor yang bersih. Gokil banget sih, bahkan selama main pakai sepatu ini di lapangan outdoor, gue nggak pernah wipe off sama sekali dan tractionnya itu masih bekerja dengan baik dari awal gue main sampai akhir gue main. Padahal kalau setelah selesai gue main tuh, gue pegang outsole-nya ini udah berdebu banget gitu. Tapi ya itu kinerjanya masih oke banget sih. Untuk durability-nya so far so good setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, ini kalau gue dorong-dorong traction patternnya, masih pada keras-keras sih ya, terus juga nggak ada yang somplak, nggak ada yang terkikis gitu, nggak ada yang sampai botak. Tapi memang ini traction groove-nya, jadi kayak garis-garis traction-nya, itu memang agak tipis-tipis gitu ya, bukan yang tebel-tebel banget. Jadi meskipun bisa dikategorikan durable, tentunya tidak akan sepanjang umurnya kalau dibandingkan dengan traction pattern yang lebih tebel-tebel lagi, yang lebih dalam-dalam. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Gokil, berisik banget, heel-to-toe transition-nya juga termasuk smooth. Bagian heel-nya dibuat rounded, bagian forefoot-nya juga dibuat rounded. Meskipun di bagian tengahnya tuh ada shank plate yang gede banget, yang mereka namakan arse lock, tapi nggak bikin sepatu ini jadi kaku gitu sih. Pastinya kebantu sama setup cushioning-nya, terus upper material-nya, dan bobot sepatu ini yang termasuk ringan, sehingga bikin sepatu ini heel-to-toe transition-nya tetap berasa smooth. Serta mendukung untuk aba sekalian akselerasi tuh ketika pengen ngegas pas mau fast break atau pas mau berlarian. Next untuk cushion-nya, penggabungan antara Energy X dan CQT Quick, bener-bener berasa enak, perfectly balance antara soft sama bouncy-nya, 50-50 balance banget, enak banget. Cushioning di bagian heel berasa lebih tebel, kemudian sedikit menipis di bagian forefoot. Udah gitu, cushioning-nya juga berasa bisa compressing dengan baik, sehingga impact protection-nya tuh bener-bener bagus. Ini sangat amat bisa diandalkan buat abah sekalian yang memang memperhatikan impact protection pada sepatu basket. Khususnya buat abah sekalian yang mungkin pernah punya histori cedera lutut, atau punya masalah lutut apapun lah yang memang carinya impact protection di sepatu basket. Ini bisa diandalkan banget sih menurut gue. Selain itu, ini masih termasuk cushioning yang responsif, gue sih nggak berasa ada delay ketika pakai sepatu ini. Dan core fill-nya juga terbilang masih dapat, jadi cocok banget buat abah sekalian yang gaya mainnya tuh gocek-gocek gitu ya. Mendukung banget setup cushioning-nya, dan juga berasa ada rebound baliknya gitu ketika abah sekalian lompat-lompatan tuh. Ketika mendarat terus lompat lagi, itu berasa kayak ada rebound baliknya, ada energy return-nya. So, kaki kita tuh tumit, dengkul, segala macem, itu nggak berasa cepet capek gitu ketika pakai sepatu ini. Next, untuk materialnya sih standart aja, nothing premium, tapi on-fit sih berasa nyaman-nyaman aja. Ini termasuk zero break-in time, dari awal penggunaan itu udah langsung lentur, mengikuti pergerakan kaki. Nggak ada yang kaku-kaku gitu, meskipun upper materialnya tuh kayak ada material plastik-nya gitu ya. Tapi nggak sih, nggak kaku, itu langsung enak sih. Kemudian ini juga termasuk brittable, berasa ada sirkulasi udaranya di dalam sepatu ini. Jadi nggak pernah kepanasan banget lah ketika pakai sepatu ini, dalam jangka waktu yang lama, ataupun dalam cuaca yang panas. Untuk material talinya, gue pikir model-model lace ropes kayak begini tuh bakalan gampang lepas ya. Tapi ternyata nggak sih, gue cukup iket satu kali, nggak pernah lepas-lepas selama pakai sepatu ini. Untuk padding lidahnya enak banget, tebel, padet, gede gitu ya, lebar ya. Jadi ketika ngencengin iketan tali sepatu yang paling atas, itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Untuk padding color-nya juga enak banget, tebel, padet, bagian heel-nya udah dibikin sculpted. Sehingga sekitaran pergelangan kaki itu berasa nyaman dan tidak ada masalah heel slip sama sekali. Oh iya, satu yang pengen gue highlight, ini material kain yang dipakai di sekitaran padet color-nya ini bener-bener enak loh. Berasa soft gitu ya, berasa premium, terus juga kayak nge-grip gitu. Kalau sama kaos kaki itu nggak licin gitu kan. Ada ya material kain yang di sekitaran padet color ini, yang sama kaos kaki kita tuh masih licin-licin gitu. Kayak perlu waktu break-in. Kalau di sepatu ini nggak udah langsung keset tuh sama kaos kaki kita. Untuk fit-nya abah sekalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu basket 361 degree abah sekalian yang biasanya. Atau kalau belum pernah pake sepatu basket 361 degree, bisa samain sama sepatu basket Nike abah sekalian. Bisa lihat ukuran US size-nya atau kalau nggak Europe size-nya itu sama sih. Oke, sisa ruangan di bagian ujung toe itu paling dikit banget lah kayak menyisakan berapa mili doang. Kemudian bagian atasnya juga nggak bubbly dan samping kanan-kirinya udah pas banget. Sepatu ini juga wide footer friendly menurut gue, jadi yang wide foot sama sekali nggak perlu upsize lah. Kemudian untuk lockdown-nya istimewa, goke, lockdown-nya menyenangkan sekali. Jadi kan di sini kan kayak ada bed gitu ya, kayak ada sabuk gitu lah ya, yang dihubungkan ke sistem penalian. Jadi ketika tali yang bagian sabuk itu ditarik, itu bener-bener bikin midfoot kita kenceng gitu. Kayak yaudah kayak disabukin gitu loh. Jadi kaki kita yang di midfoot ini bener-bener nggak bisa gerak-gerak deh, udah dipeluk banget. Udah gitu nggak ada masalah heel slip sama sekali kan, karena padded collernya tuh oke banget. Jadi wah gila sih ini lockdown-nya istimewa nih. Terakhir untuk support-nya, well support-nya suatu basket signature sih ya, elite lah, nggak ada masalah sama sekali. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, terus ada fuse overlay. Lagian upper material-nya juga berasa tebel gitu ya, berasa supportive. Kemudian untuk support bagian samping atau lateral, kebantu sama lockdown yang sangat baik tadi, yang istimewa. Kemudian juga upper material-nya lagi-lagi emang tebel, terus supportive. Ada material TPU yang menjalan naik, overlap sampai ke bagian upper material sedikit. Itu aja sebenernya udah cukup buat menjaga kaki kita ketika melakukan pergerakan lateral. Dan meskipun di sepatu ini tuh tidak ada outrigger ya, tapi base-nya sepatu ini termasuk lebar sih, termasuk white base. Jadi bikin sepatu ini stabil ketika gue mendarat abis lompat, ataupun ketika melakukan berbagai manuver. Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya udah sangat proper. Ditambah lagi dengan padded collar yang baik, sehingga nggak ada masalah heel slip. Angkle gue bener-bener berasa dipeluk sih, berasa safety pakai sepatu ini. Dan untuk torsional support-nya udah elite banget lah, ini shank plate-nya tuh gede banget ya. Mereka namakan arch lock, bikin sepatu ini nggak gampang ketekuk ataupun kepelintir, jadi telapak kaki abas kalian nggak bakalan over twist. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket 361 Degree DVD 2 ini. Gokil sih, dengan harga retail cuma 1,4 jutaan ya. Dapetnya sepatu basket signature, pemain NBA, paket komplit lagi. Iya kan? Dari tadi gue performance review nggak ada minusnya kan? Semuanya oke loh, gokil. Ini paket komplit sih. So, buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, abas kalian harus melakukan pre-order. Karena sepatu ini tidak rilis di Indonesia. Abas kalian bisa pre-order di c22.idstore. Gue akan tinggalin link Instagram mereka dan link Tokopedia resminya mereka di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Fertibrenus. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga supan basket anda minggu ini cukup. Sub indo by broth3rmax